Intro Ketika mereka berdua di dalam gua Ketika dia berkata kepada sahabatnya Jangan kau cemas, jangan kau sedih, jangan kau takut Allah bersama kita Latahzan, inilah yang menjadi inspirasi Ain Al-Qarni Menulis buku berjudul Latahzan, lahnya panjang Latahzan, ini banyak sekarang orang setelah baca ini latah dia Gara-gara baca, apa kau baca? Latahzan Latahzan, jangan sedih Diterjumahkan bahasa Inggris, don't be sad Jangan sedih Hidup ini penuh dengan masalah, saudara Berani hidup, berani menghadapi masalah Takut menghadapi masalah, jangan hidup Takut hidup, mati saja Gelas Oleh sebab itu, apapun yang datang Latahzan, innalaha ma'ana Apa kata Nabi kepada Abu Bakar Kalau kau sangka kita disini berdua, wahai Abu Bakar Allahu salisuhuma Maka Allah yang ketiga Wahuwa ma'akum aynama kuntum Dia selalu bersama kalian Dimanapun kalian berada Jangan pernah merasa sepi Merasa ramai Di tengah kesepian Merasa sepi Di tengah keramaian Ini nampaknya ramai Tapi sebenarnya kita hanya berdua saja dengan Allah SWT Sunyi, tak ada orang Tapi sebenarnya kita ramai Kenapa? Karena ada Allah bersama kita Ibu jangan sedih Suami pergi Anak tak ada Sebatang karak Sedih saya, Pak Ustaz Latahzan Allah bersama ibu Bapak sedih Kenapa Bapak sedih? Isteri Bapak meninggal Tak sedih saya, Pak Ustaz Lama memang dah saya tunggu-tunggu Jangan sedih, Pak Innalaha ma'ana Allah bersama kita Anakku kau sedih Kuliah jauh Non ke ITB Bandung Non ke IPB Bogor Ke UGM Sendiri di sana Ayah jauh di Riau Umat jauh di Pekanbaru Jangan sedih Allah selalu bersama Kalau menasihati anak begitu Kalau kau berdua Maka sesungguhnya Allah yang ketiga Jangan kau takut Jangan kau sedih Pesankanlah Allah selalu bersama Orang sekarang tidak Jangan kau sedih Jangan sedih Nanti mama kirim Atm Kalau katakan Jangan sedih Hanya karena duit Nanti duitnya habis Dia akan sedih Kalian jangan sedih Aku akan mati Itu ruko sudah Kusediakan 100 pintu Pintunya aja Nanti ruko itu dijualnya Dijualnya Ada Karena dalam perjalanan hijrah itu Datanglah ayah Abu Bakar Ayah Abu Bakar Ini kapir Tak Islam Namanya Abu Kuhafa Orangnya benci betul sama Nabi Lalu dia bertanya Kepada Asma Asma Ya Ayahmu mana Ayah sudah pergi Sama Muhammad Oh Habislah emas Ayahmu dibawanya Masih ada Datuk Mana kalau masih ada Kalau Datuk tak percaya Cobalah pegang Jangan ambil Asma Coba Datuk pegang Ayah Abu Bakar Ini utuh Ini dalil boleh Membohongi orang buta Yang kapir Akhirnya Ayah Abu Bakar Itu masuk Islam Tahun ke-8 Tahun ke-8 Balik Abu Bakar Siddiq Besahadat juga Dia masuk Islam Rambutnya putih Nah itulah Kata Nabi Bedakan diri kamu dengan Yahudi Celup rambut Hadis tentang mencelup rambut Pakai inai Itu ayah Abu Bakar Namanya Abu Kuhafah Nama anaknya Abu Bakar Siddiq Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax